Marketing pemasaran dengan modus jual-beli mobil X-Taxi bernama DKA Reset yang berlokasi di Jalan Raya Jatik, Ramad, Kejumatan Jati Asi, Kota Bekasi, ditangkap polisi. Adapun penangkapan itu disampaikan jajaran Polres Metro Bekasi Kota saat pers konferensi di kantor Polres Metro Bekasi Kota, Kejumatan Medan Satria, Bekasi Kota, Jumat 24 Mei 2024. Kasa Treskrim Polres Metro Bekasi Kota, yakni AKBP Mohamad Gerdaus, mengatakan bahwa tersangka yang ditangkap di kawasan Keluruhan Grogol, Kejumatan Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 22 Mei 2024 itu berinisial AS 28 tahun. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi. Randy Rutama Putra, silakan untuk kelaporan legapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan selamat siang Tribuners. AS inisialnya selaku marketing pemasaran dengan modus jual-beli X-Taksi atau mobil X-Taksi bernama DK Reset yang berlokasi di Jalan Raya Jati Keramat, Kejumatan Jati Asi. Kota Bekasi telah ditangkap pihak kepolisian. Yang diketahui AS ditangkap pihak kepolisian tepat pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 di kawasan Jalan Raya Barat. AS berusia 28 tahun dipastikan sebagai marketing setelah pihak kepolisian. Dalam hal ini Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan interograsi terhadap AS tersebut. Dan AS diketahui bertugas sebagai memasarkan produk ke sosial media. Yang kemudian AS memposting berupa sejumlah foto unit ke sosial media. Dan ketika ada orang yang berminat atau calon pembeli, AS langsung melakukan komunikasi dengan calon pembeli tersebut. Dan AS juga setelah diinterograsi, menurut pengakuan dari AS dan juga hasil penyelidikan saat ini, kasat reskrip Polres Metro Bekasi Kota yakni AKBP Muhammad Fiat Daus mengatakan total penjualan mobil di DK Reset tersebut per unitnya dihargai 30-100 juta rupiah. Dan total kerugian yang hingga saat ini secara keseluruhan para korban ditafsir lebih kurang sampai 3 miliar rupiah. Dengan jurnal total korban yakni mencapai 45 orang. Dan hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlanjut. Dan diperkirakan juga jumlah korban dan jumlah nominal kerugian dapat terus diperkirakan bertambah. Dan hingga saat ini pihak polisian masih mencari selaku owner atau pendiri dari PT Dita Reset tersebut yakni pria bernisial SEK. Dan hingga saat ini pihak polisian masih terus mencari dan melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan, rekan Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribun harus, wartawan kami telah menghimpun wawancara persembah kasat reskrim Polres Metro Bekasi Kota yakni AKBP Muhammad Firdaus. Berikut untuk tayangannya. Tribuan dan pengelapan dengan modus jual-beli mobil X-Taksi oleh PT Dita Reset. Yang mana proses penyelidikannya ini dari mulai LP, LP-nya tanggal dari bulan 12 tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024. Ini terdapat ada 12 laporan polisi yang mana para korbannya ini membuat laporan. Dari 12 laporan polisi telah dilakukan pemeriksaan dan perdataan terhadap korban dan juga pemeriksaan sebanyak 16 korban lainnya. Kemudian Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia